Good morning Halo guys, selamat datang lagi di vlog saya Selamat pagi Assalamualaikum buat kalian semua Sekarang masih pagi Saya mau ngajak kalian untuk Masak-masak Karena tadi saya kelaperan Terus saya mau bikin sesuatu Ting, saya punya ide kenapa gak di videoin sekalian Karena udah lama saya gak bikin vlog masak-masak ya Tanpa banyak-banyak Tanpa banyak basa-basi Mari kita langsung Ke resep-resepnya ala saya ya Ingat sekali lagi ini ala saya Mungkin agak beda bahan-bahannya Dan cara pembuatannya jadi harap malu Saya hari ini mau bikin nasi gila Iya, nasi gila Tapi porsinya kecil aja Karena hanya untuk buat saya Hari ini, pagi ini, oke Ini dia, saya udah iris yang tadi Saya pakai kol ya guys Dikit aja Terus ini sayurnya Saya punya pak choy Jadi saya pakai ini Kemudian ini Baso Sama sosis Porsi saya Sekali lagi Porsi dikit Terus sama ayam Bawang bombay Bawang putih Cabai Dan ininya Si saus-sausnya Garam Marica Kecap manis Teng-teng Bango Terusnya saya mau pakai sambal Dicampur nanti pakai saus tomat Dan Saus tiram Oke Ya itu dia bahan-bahannya Sekarang saya mau potong-potong dulu ya guys Ada yang memakai kecap inggris Juga silakan pakai kecap inggris Tapi saya tidak punya stoknya Ada yang tambahin pakai kecap asin Dengan selera kalian ya guys ya Karena untuk resep aslinya Saya juga gak tahu bumbunya apa-apa aja Ya Kita langsung ya Oh iya guys Saya lupa Telur Kurang komplit Kalau mau pakai telur Saya satu aja Ini dia Sekarang kita masak Sudah dipotong-potong ya Itu dia Ini ayam Sosis Basso Ini sudah dipotong juga Ini sudah dicuci Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 di sini tuh dinginnya kebanyakan anginnya itu besar banget dan karena disini daerah gurun pasir jadi kemarin sebelum musim dingin banget itu muncullah si sandstorm jadi si apa ya si badai pasir itu bener-bener sampai nutupin semuanya sampai kemarin yang tadinya kita mau barbecue itu nggak jadi maksudnya bingung gitu kan padahal udah belanja terusnya udah udah siap-siap dan itu belanjanya enggak dikit maksudnya buat daging dan segala macamnya itu porsinya besar gitu kan akhirnya setelah ini tunggu-tunggu-tunggu pas udah kemalamnya itu agak redat cuma anginnya itu lebih besar banget nih dia guys hmm jadi gitu dan saya kemarin juga nggak sempet nge-vlog untuk barbecue nya karena banyak orang nggak enak dan seperti yang kalian tahu anak-anak kecil itu sangat aktif sekali jadi untuk kali kemarin itu saya nggak nge-vlog saya pikir Mami Kiki yang akan nge-vlog ternyata Mami Kiki juga nggak nge-vlog jadi maaf ya guys ya tadaaa hmm enak cobain deh kalian terus wajib nyobain di rumah kreasi kalian sendiri seperti yang saya bilang ada yang suka pakai kecap Inggris terusnya ada yang ditambahin dengan kecap asin kecap asin begitulah nasinya banyak ininya udah mau habis boom sayurnya dikit nih beneran enak beneran enak pagi-pagi lagi lapar walaupun ya menunya nggak spesial mungkin bagi kalian yang sudah ahli masak beneran ya kalau teh itu ah nikmatnya saya panggilnya teh hijau dari Dilma mana kelihatan nggak ini dia nih tehnya dari Dilma jadi si Dilma ini produk dari Sri Lanka iya bener dari Sri Lanka ini saya ambil yang green tea nya guys nikmat yuk mari makan yuk nanti saya mau masak buat baba salmon buat makan siang seperti biasa kemudian buat bela mungkin capcay ayam itu untuk menu hari ini apa kalian sama para ibu-ibu yang setiap hari harus mikirin menu masakan untuk tiap hari ya kalau apalagi kalau misalnya saya saya harus bikin dua menu untuk saya bela kemudian sama baba karena kita beda maksudnya nggak semua masakan Indonesia itu baba suka dan kalau saya saya juga lebih prefer untuk sehari-hari itu masakan Indonesia kecuali ya kita untuk netralnya Thai food kita sama-sama suka kemudian apalagi ya kayak Chinese food food sama sushi itu sama-sama suka untuk untuk Indonesia sama Turkish itu karena Turkishnya itu babanya kebanyakan itu plan maksudnya nggak terlalu plan sih nggak terlalu banyak bumbu jadi cuma garam sama lada dan itu pun nggak banyak bumbunya jadi gitu fakta dari saya untuk menu masakan sehari-hari ya seperti itu kalau bela dia netral ke Indonesia bisa ke Turkish food juga bisa jadi ya ya sudah seperti biasa saya mau ngabisin dulu karena saya nggak bisa kalau makannya itu harus pelan-pelan semoga kalian suka untuk vlog resep dari saya bagi yang mau mencoba silahkan mencoba kita berjumpa lagi di vlog kita selanjutnya untuk dari vlog mungkin ya sampai jumpa dan Assalamualaikum dari Doha jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya guys ya bye-bye selamat menikmati